Jokowi Dodo dan Muhammad Yusuf Kala, kita berikan aplaus dulu untuk mereka. Semuanya sudah selesai, saatnya untuk bersatu kira-kira seperti itu. Tapi apakah iya sudah berakhir? Nampaknya panggung politik masih dipenuhi oleh drama-drama yang menarik untuk disaksikan. Di antaranya, apakah benar Merah Putih sebagai koalisi solid sampai akhir di penghujung lima tahun masa Jokowi-JK menjabat kelak? Dan apakah koalisi yang mengusung Jokowi-JK cukup yakin dan berani untuk tetap berdiri dengan jumlah yang sama seperti sekarang ini, mengingat mereka kalah di parlemen? Saya akan berikan kesempatan dulu kepada koalisi Merah Putih. Mas Derajat, ini sudah banyak nih yang cerita-cerita. Ada kader kawannya Mas Buniman yang bilang, Menteri, salah satu menteri yang dekat dengan kalian, kayaknya cocok juga nih di kabinet kita yang akan datang, yang dari koalisi Merah Putih. Ada yang mengatakan Demokrat sudah berkomunikasi, bahasa yang digunakan adalah komunikasi, walaupun itu akhirnya lobi, sudah merapat ke sebelah sana juga. Begitu juga ada kabarnya, ya lain-lain lah. Termasuk juga Golkar dan PAN misalnya. Bagaimana jawaban dari Merah Putih? Simpel saja, secara kelembagaan Partai Amanat Nasional sudah memutus sebagai organisasi melalui Rapat Kerja Nasional, Rakernas, itu berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo. Jadi komunikasi lintas organisasi itu bisa saya tegaskan tidak ada. Kalau individu saling komunikasi, ya tadi saya ngobrol sama Mas Malik, sama Budiman, ya individu itu biasa. Tapi kalau secara organisasi tidak ada, dan PAN itu full team kemarin saat rapat di koalisi Merah Putih, dan menegaskan bahwa PAN tetap di dalam koalisi Merah Putih. Di situ hadir Pak Amin Rais, ada Bang Hatta, ada saya sebagai Waketum, ada Bang Zul, ada Sekjen, ada Ketua Fraksi. Jadi Bang Hatta tanda tangan, kemudian saya juga diminta tanda tangan mewakili PAN. Jadi dari sisi PAN berada di koalisi Merah Putih, itu sudah... PAN sebagai satu entitas, bagaimana dengan yang lain? Sebagai satu organisasi. Yang lain bagaimana? P3, Golkar... Saya tidak etis untuk mengomentari teman-teman lain. Tapi dalam pertemuan itu, itu seluruh partai-partai koalisi Merah Putih, itu full team. Golkar ada Bang Akbar, Bang Ical, Bang Idrus, dan banyak lagi ya. Kemudian P3 juga full team ya, Mas Yanni juga ada, Ketua Umum Sekjen Lengkap ya. Kemudian PKS demikian, Gerindra demikian, kecuali Pak Suhardi yang masih sakit. Munginkah dalam perjalanan sampai Oktober nanti ada yang bisa berubah konstelasi di dalam koalisi Merah Putih? Saya rasa kalau sampai menjelang partai-partai di dalam koalisi Merah Putih ini melakukan kongres atau muktamar, itu rasa-rasanya tidak ada berubahan. Kita berikan aplaus dulu, yakin ya. Itu artinya, koalisi Jokowi-JK hanya tetap 4 partai saja, artinya partai yang ada di parlemen ya. Saya kira bisa saja analis saya sampaikan Pak Deraja tadi mengenai sangat kecil kemungkinan untuk berubahnya posisi partai-partai di dalam koalisi Merah Putih. Meskipun kita tahu bahwa banyak pengalaman politik akhir-akhir ini atau sebelumnya menunjukkan tidak persis seperti itu posisinya ya. Seringkah ada perubahan-perubahan. Anda mau katakan nggak mungkin koalisi permanen, itulah intinya. Saya kira kata koalisi itu sendiri mengisarkan dia itu selalu taktis. Koalisi itu taktis. Ketika koalisi itu strategis itu dia harus menjadi sebuah semacam front, seperti kalau di Malaysia ada barisan nasional. Amno di dalamnya, eh barisan nasional dan lain-lain kemudian membentuk Amno ya, itu front ya, barisan atau front. Jadi menurut saya kalau menyangkut koalisi itu selalu taktis. Basisnya dia berdiri atas kesepakatan apa dan ketika kesepakatan itu gagal, dia bisa bubar ke tengah jalan. Itu presiden politiknya. Tapi kalau mau ditekatkan bahwa dia permanen ya boleh-boleh saja sebagai sebuah keyakinan diri politik yang harus disampaikan. Tapi meskipun demikian, saya sebagai pribadi mengapresiasi keinginan partai-partai yang dalam koalisi yang merah putih untuk berada di luar pemerintah. Karena apa? Tradisi seperti ini yang sebenarnya bagi kami ingin kami kembangkan. Bukan ingin kami kembangkan, sudah kami tunjukkan oleh PD Perjuangan 10 tahun. Ketika kalah pilpres kita di luar. Dan kalau ini mau ditekatkan oleh partai-partai dalam koalisi yang merah putih, kami merasa bangga. Alhamdulillah, bahwa tradisi yang dimulai oleh PD Perjuangan selama 10 tahun akhirnya dianggap sebagai kesanturan politik yang layak diteruskan. Tapi dalam konteks keseimbangan antara JPR dan pemerintah nanti, parlemen dan pemerintah. Ketika jumlah Anda hanya sekitar 207 sekarang ya kira-kira ya? Itu oke nggak itu kira-kira? Anda yakin dengan posisi itu mendukung kinerja pemerintah selama 5 tahun nanti? Ya, jadi menurut saya hari ini kita punya kekuatan 38 persen ya. Jadi kalau diterjemahkan menjadi kursi gara-gara 200 persen. Memang secara matematik memang itu nggak kuat. Tetapi politik itu dinamis. Politik itu tidak statis. Artinya hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti ada perubahan. Ada, udah ada yang main-main. Ya, saya kira beberapa media yang hari ini ditulis, saya kira itu menggambarkan betapa politik itu tidak statis. Artinya apa? Itu bukan salah. Dan itu bukan tidak baik. Nature-nya politik memang begitu. Ya, nature-nya politik memang begitu. Karena itu nggak heran kalau kemudian partai lain... Artinya nature politik tidak konsisten begitu? Bukan. Bisa saja PKB yang pindah ke koalisi merah. Jadi yang saya maksud politik itu dinamis. Jadi yang saya maksud politik itu dinamis bukan berarti inkonsisten. Tapi ini nature, ini memang aslinya politik begitu. Tetapi bagi kami bahwa kita punya prinsip tentang koalisi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi. Bagi kami yang terpenting bahwa koalisi itu untuk menjamin pemerintahan efektif. Itu yang pertama ya. Karena itu bagi PKB bahwa koalisi itu harus inklusif. Jangan kemudian koalisi itu harus dibatas-batasi. Jangan kemudian koalisi itu didasarkan atas pertimbangan pengkota-kotaan atau segmented. Begitu yang kemudian membuat pemerintah tidak berjalan. Anda mengsegmentasi itu? Koalisi itu dikota-kotakan begitu? Di merah putih? Saya kira kan kita membangun dalam konteks konteksasi kemarin. Ini kan ada paradigma, ada keinginan kita tentang melihat Indonesia ini. Tentunya pandangan dari kita koalisi merah putih dengan pandangan-pandangan dan visi dan misi sebagaimana telah disampaikan Pak Prabowo dan Pak Atta. Dan oleh karena itu menurut saya, sepanjang yang saya ikuti juga di Partai Persatuan Pembangunan, hasil rapim seperti bagaimana dikebukakan kita sudah betul menyemakati dalam mekanisme organisasi, dalam organisasi tertinggi setelah muktamar itu bahwa kita sama-sama mengusung Prabowo dan Hatta. Bang, saya potong, sorry. Dalam perjalanannya sempat ada tuh goncangan-goncangan di Partai Anda. Ada yang mau ke kiri ke Prabowo, ada yang mau ke Prabowo, ada yang mau ke Jokowi waktu itu. Sekarang kebetulan ketua umumnya bukanlah ketua umum yang ngotot untuk mengusung Prabowo. Mungkin nggak ini bergeser nih akhirnya? Bukan goncangan, itu kan pandangan-pandangan politik yang sebelum kita putuskan. Tapi tak kira-kira sudah putuskan dalam mekanisme itu, semua kan tuduh dan patuh dalam putusan itu. Jadi sepanjang belum ada keputusan untuk merubah keputusan itu, menurut saya peluangnya sangat minim lah. Saya ingin mengatakan oleh itu, sekarang ini menurut saya, yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat, kalau kita kan tentu menjadi kelompok penyimbang. Janji-janjinya Pak Jokowi dengan Pak Jika kan tentunya ingin koalisi ramping. Kalau ingin koalisi ramping, ngapain mikir-mikirin kita gitu, Pak. Kalau melakukan komunikasi kan itu seperti itu. Oleh karena itu kan sekarang ini kita tinggal menunggu saja, menurut saya bagi kami adalah dalam melakukan kelompok penyimbang, melakukan pengawasan, fungsi-fungsi pengawasan di parlemen itu, melihat sampai sejauh mana program-program yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi. Ujian pertama adalah penyusunan kabinet. Kita lihat, zakin kabinet atau tidak. Bukan harga BBM yang pertama. Ini yang potensi untuk lepas itu sesungguhnya ada di kelompok sini. Kesini, bergeser kesini. Kalau ternyata bagi-baginya nggak jelas, kita lihat.